Mirsa Raudah merupakan area di dalam Masjid Nabawi yang terletak di antara rumah Rasulullah dan Mimbar yang selalu digunakan beliau berda'wah. Jemaah Haji Lansia dan Disabilitas akan mendapatkan prioritas masuk ke dalam Raudah. Raudah di Masjid Nabawi adalah tempat mulia yang dicintai Allah SWT. Daerah Raudah terletak di antara makam Rasulullah dan Mimbar tempat Nabi Muhammad berkhotbah semasa hidupnya. Seluruh Jemaah Haji Indonesia berharap dapat sholat dan berdoa di Raudah. Sektor khusus atau seksus Masjid Nabawi menyiagakan petugas di area pintu masuk Raudah. Petugas seksus bertugas untuk memastikan Jemaah Haji Indonesia, khususnya Lansia dan Disabilitas, mendapat prioritas masuk ke dalam Raudah setelah tasrehnya keluar. Sementara tasreh merupakan surat izin Jemaah Haji yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi agar bisa masuk ke dalam Raudah. Untuk Jemaah Alansia, Alhamdulillah kita ada layanan khusus dan kita prioritaskan. Terutama mungkin yang pakai kursi roda, barisnya paling depan. Barisnya paling depan dan ini mendapat pengawalan ketat dari petugas kami maupun dari petugas Bimba Sektor maupun dari petugas peloterni. Sementara terkait isu jika masuk Raudah berbayar, petugas tegas menyatakan bahwa hal itu adalah penipuan, karena untuk masuk Raudah tidak dipungut biaya. Jika menemukan penipu tersebut atau sudah dicurigai, Timbau Jemaah melaporkan ke PPIH Arab Saudi.